Halo semua, kembali lagi di channel cerita kita. Di video kali ini kita akan membahas soal kurir atau ojol. Sebelumnya, kalian tau gak sih berapa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia? Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia adalah 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26,26% dari periode. Yang sama di tahun lalu yaitu 6,93 juta orang. Dengan jumlah yang cukup besar itu, serta tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, membuat banyak orang lebih memilih menjadi kurir atau ojol. Karena dinilai lebih mudah untuk mendaftarnya dan tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Meskipun tidak bisa dipungkiri kalau resikonya cukup besar. Siapa sih yang zaman sekarang gak kenal jasa kurir? Iya, hidup kita saat ini semakin dimudahkan dengan banyaknya jasa kurir. Mulai dari ojol yang memudahkan kita memesan makanan dan mengantarnya dengan cepat, sampai kurir ekspedisi yang siap mengantar paket-paket kita. Pernah terpikirkan gak sih berapa penghasilan mereka, sistem pembayaran mereka bagaimana untuk perbaikan kendaraan? Apakah mereka dijamin sama perusahaan yang bayar mereka? Ada gak sih jaminan kesehatan yang mereka dapat? Mengingat resiko yang cukup besar dalam mereka menjalankan pekerjaannya? Belum lagi kalau mereka dapat komplain dari customer. Yang sebenarnya bukan kesalahan dia sendiri. Gimana ya? Mereka menghandle itu semua? Yuk simak video ini sampai selesai. Paket Ya, yang ada aja mumpung dapat panggilan jadi kurir. Kerjaan lain ya pernah. Sebelumnya juga pernah di hotel. Mojol juga. Ya, berhenti kan karena kontrak habis. Terus Mojol juga kondisi begini sepi. Ya, perbandingannya lebih enak lah. Sudah ada gaji pokok per bulan sekarang. Suka dukanya jadi kurir. Sukanya ya ketemu cewek-cewek. Kadang dikasih tip. Itu yang bikin semangat sih. Dukanya ya kalau lagi cuaca hujan. Nunggunya lama, belum kena banjirnya. Kalau di komplain sih pernah kita... Paling kalau itu barang COD sih. Kalau paket tidak sesuai itu kadang komplainan... ...kenanya ke kita. Padahal kita nggak ada sanggup pautan sama seller. Biasanya kita kalau dapet komplain langsung kita... ...salurin ke admin sih. Soalnya kan kita masih ngantar lagi. Nggak mungkin kita ngeladenin. Gue lulus dan gue nge... ...pekerjaan pertama yang emang gue dapet kurir... ...dan gue istilah kata menikmati. Yaudah. Akhirnya gue terjun aja istilah kata gitu loh. Sekarang kan ini... ...awal pekerjaan gue juga istilahnya dari lulus sekolah. Dari awal udah ngegelutin kurir. Jadi kayak istilahnya lebih kayak... ...mungkin udah bisa menikmati sih istilahnya kayak gitu. Dari yang mungkin kayak dibilang orang kita bisa... ...kalo kurir kan gitu kayak panas-panasan gitu kan kerjaannya. Terus manter paket, keliling kesana kemari, bawa motor dan segala macem. Harus masuk ke kampung, jalan kaki dan segala macem. Cuman ya kalo istilahnya bahasanya... ...kalo kitanya udah nikmatin... ...ya mau gimana lagi istilah kata gitu ya. Mau dibilang capek ya capek semua kerjaan juga istilah kata gitu. Susah. Kalo gue benar susah. Kalo lo gak berani buat... ...apa ya... ...nerima resiko kerjanya ya... ...gue yakin berani. Terus akhirnya gue kayak kepikiran mau nyari loker lagi nih segala macem. Sampai itu jadi kayak... ...baan pikiran gue mulu kayak... ...mau nyari kerjaan tuh... ...yang gue pikirin malah... ...nih capeknya gimana ya, ini gak enaknya gimana, kayak gitu. Ngelebihin... ...ngelebihin jam... ...jam kerja biasa sih. Kalo di ini bisa... ...12 jam mungkin bisa. Banyak kalo gue... ...100... ...120 bisa. Ya, banyaknya paket yang lo bawa ya segitu yang lo dapet. Jadi kalo... ...dibilang... ...lo misal... ...males nih gitu bawa paketnya gitu... ...males bawa banyak... ...ya segitu yang lo dapet. Kalo di gue pastinya sih... ...2.500 lah per paketnya. Terus kalo misal lo bawa... ...30 dalam sehari... ...minimal lah batasnya 30. Itu lo dapet uang bengsin. Sekitar 40 ribu kalau gak salah. Jadi kalo dibawa 30 tuh lo gak dapet uang aja sih? Gak dapet uang bengsin, udah segitu aja. Jadi seharga paket yang lo bawa aja. Kalo misal 25 ya kali 2.500 yaudah segitu aja. Kayak gitu ya. Jadi dia... ...hitungan per paketnya beda... ...kalo lo udah... ...bawa sesuai target. Misal target sehari 30. Itu udah 2.500. Itu udah sama bengsin ya. Nah lebih dari situ... ...itu dipotong 300. Jadi harga paketnya... ...2.200. Kalo di belom bonus gak ada. Tapi kalo bonus itu turunnya bukan... ...bukan di paket yang kita bawa banyak ya. Kalo mungkin kalo yang gue liat dari kemarin itu... ...kalo bonusnya... ...lebih ke... ...si orangnya ini... ...ngantar paketnya... ...sesuai SOP. Bener-bener sesuai SOP. Jadi kayak dibilang... ...kurir teladan bahasanya gitu. Jadi SOP-nya... ...kayak dia... ...ketika ngirim paket... ...paketnya itu... ...enggak kayak... ...asal dilempar atau asal dititip gitu. Asal ke antar doang. Jadi dia lebih kayak... ...ketemu sama buyer... ...foto... ...paket... ...sama foto orangnya... ...sama foto bar kota itu jelas. Lebih kayak disitu. Jadi itu... ...itu biasanya dapet penghargaannya disitu. Itu tetap ya... ...masih mitra. Kalo dibilang kurir tetap mungkin ada. Jadi ntar ada BPJS. Kalo di gue mungkin belum ada. Kalo gue... ...mitra. Obrolan kurir-kurir doang ya... ...biasanya kalo dibilang kita... ...kita mikirin... ...bengsin ini segala macem... ...mungkin orang lain gak tau ya... ...mungkin orang lain... ...taunya... ...bengsin ini segala macem... ...kita yang nanggung sendiri... ...segala macem gitu. Tapi kalo lu udah terjun... ...lu udah jadi kurirnya... ...ketika lu... ...ngantar paket... ...apalagi paketnya COD nih. Kalo paket COD itu kan... ...hitungannya pasti dia... ...hitungan bank ya... ...hitungan bank. Itu pasti ada... ...3 digit di belakangnya itu yang ini ya... ...karena kan di kita 1 rupiah... ...12 rupiah itu kan gak dihitung kan. Pasti dibulet kan. Dibuletin ya. Nah... Kalo misal dibuletin itu... ...nah dari situ mungkin... ...kalo dibilang kita buat uang... ...kalo... ...ya kalo misal gue bisa nabung... ...segala macem... ...uang perawatan... ...uang bengsin... ...uang rokok... ...uang jajan di jalan... ...segala macem ya dari duit itu. Kalo bahasa kita mah tip lah istilahnya. Kayak gitu. Bila misalkan ini pesan buat orang-orang yang... ...punya perusahaan... ...yang istilahnya di instansi pemerintah... ...segala macem gitu ya... ...kalo pesan buat mereka... ...dari yang pernah gue dapet gitu pelajarannya... ...kalo lo jadi seorang pemimpin lah bahasanya gitu ya... ...kita ngambilnya contohnya pemimpin. Minimal itu lo bisa... ...mengerti... ...keadaan... ...bawahan lo juga. Karena kan... ...namanya kita juga kan... ...istilahnya manusia gitu ya... ...kita hidup juga kan... ...enggak cuman makan, tidur doang kan? Maksud gue gitu. Enggak segalanya semua cuman materi gitu. Enggak kayak... ...semua manusia itu ketika... ...dia dikasih uang terus dia seneng dan segala macem... ...kan enggak semua gitu. Nah makanya kalau misalnya ini... ...lo apa namanya... ...pemerintahan atau... ...kerja di pemerintah gitu... ...atau lo... ...yang punya perusahaan sekalian macem ya... ...lebih kayak... ...mungkin bahasanya bukan... ...bukan lo ya sih... ...lebih kayak... ...lo bisa mengerti... ...bawahan lo dari... ...bukan dari segi materi doang... ...tapi lebih kayak... ...dari segi... ...perasaan dia juga... ...misalkan kalau... ...dia kerja kinerjanya kurang ini segala macem... ...bukan kayak harus lo cambuk... ...terus lo harus paksa dikerjaan segala macem... ...tapi lo kayak harus... ...lo kasih pendekatan dulu... ...lo tanya ini segala macem... ...ini segala macem gitu kan... ...lo tanya dulu kendalanya apa... ...kenapa kinerja lo bisa kurang ini segala macem... ...kalo misal bisa bantu ya bantu... ...gitu... ...kadang kan orang... ...ya kayak gue tadi bilang kan... ...kadang enggak setiap orang... ...itu butuhnya cuman uang gitu kan... Ada yang misalkan dia lagi di rumahnya punya masalah apa ini segala macem Kayak misal orang tuanya meninggal gitu atau dia seorang suami terus ditinggal istrinya segala macem Kan itu nggak cuma butuh uang doang lebih kayak mungkin dia kayak lebih butuh seorang yang mau denger dia gitu Apalagi kalau misalkan dengerin dia seorang atasan Pasti kan jadi kesan baik juga buat si bawahannya ini kayak gitu Terus apa semua pemuda harus berakhir jadi kurir atau ojol Sebenernya tingkat pendidikan atau kurangnya lapangan kerja sih yang memaksa mereka mengantungkan mimpi hanya sebatas penting bisa makan Per bulan Februari 21 sebanyak hampir 56 persen angkatan kerja adalah lulusan SMP Bahkan lebih rendah Pemerintah mencihasati hal tersebut dengan meluncurkan program Kartu Prakerja Efektifkah? Hanya sebanyak 2,8 juta penerima sejak 6 gelombang yang dibuka di tahun 2021 Sedangkan jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,5-5 persen Maka hanya akan ada 2,5-3 juta lapangan pekerjaan baru Jumlah ini sangat jauh dari jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan Yaitu sebesar 13 juta lapangan pekerjaan Lagi dan lagi, pemerintah membuat kebijakan yang dinilai bisa mengurangi kesenjangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang ada dengan yang seharusnya ada Omnibus law Pemerintah menilai dengan adanya Omnibus law akan mendatangkan investasi yang lebih besar Yang akan bisa menongkrak roda perekonomian dengan diserapnya tenaga kerja baru Berhasilkah? Lantas, dengan kerja apa adanya termasuk kurir atau ojol merupakan kesalahan mereka? Atau pemerintah? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Oh iya, jangan lupa juga buat like dan subscribe channel cerita kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya